Tanggal 31 Januari tahun 2024, Jangan berharap kepada manusia, Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nasihat Yesaya ini hendak mengingatkan kita bahwa manusia itu sungguh terbatas adanya. Oleh sebab itu, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Jika kita berharap pada manusia, hanya ada kekecewaan, Tuhan tidak pernah dapat disandingkan dengan siapapun juga, entah kedudukan atau harta dan kekuasaan yang dimiliki manusia, mereka tetap tidak lebih dari embusan nafas, yang sebentar saja akan berlalu seperti bunga rumput diterbangkan angin. Sedangkan kuasa Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga, entah itu waktu ataupun kondisi dan situasi. Saat manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depannya, Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita yang dikasihinya. Tidak perlu mempertanyakan keadilan ataupun kebaikan Tuhan, tak perlu ragukan kasih setianya, Dia menyediakan bagi kita adalah masa depan yang penuh harapan. Kita harus menaruh harapan hanya pada Dia saja, dan tidak berharap kepada manusia, karena Tuhan dapat dipercaya. Dialah penguasa tunggal alam semesta ini, dan semua perkara ada dalam kendali kuasa tangannya yang kuat dan perkasa. Itu pula sebabnya dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 Percaya saja kepada Tuhan, Raja di atas segala Raja, Ia telah mengalahkan semuanya bagi kita, sebab tidak ada yang terlalu sukar baginya dan bagi kita yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil baginya.